Hari yang sakral tak lama lagi akan mereka hadapi dengan penuh rasa haru dan bahagia. Ya, seperti itulah kondisi hati dari Fena Melinda dan Ferry Irawan, yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan, di mana rencananya akan dilaksanakan di Bali dan Jakarta. Akad Mika dilakukan di Bali serta dilanjutkan acara resepsi saat suasana sunset. Sementara itu acara unduh mantu akan dilaksanakan di Jakarta. Maka salah satu tahapan yang dilalui oleh pasangan Fena Melinda dan Ferry Irawan adalah mempersiapkan baju pengantin. Fena Melinda pun menemani Ferry Irawan yang melakukan ukur dan fitting baju pernikahan, yaitu menggunakan base cup. Dan suasana bahagia semakin terasa ketika Fena Melinda merasa terpukau ketika Ferry Irawan tengah menggunakan base cup yang akan digunakan saat acara unduh mantu nanti. Biar takut itu. Biar takut itu. Biar takutnya. Biar takut itu. Hmm? Biar takut. Hippo, hippo, hippo. Komen dan Pake dulu dong? Pasai dulu dong, in foto yuk. 89.. Komencarbon. Komennya gimana? Musik. Tadinya GM. ini sementara ya, neng garis, neng garis kenapa gak ikut jajaka mojang bantu? karantos karantos murah-murah terjuara di sini juara satu maksudnya ini kamu gak ikut waktu itu sih oh ibu-ibutnya kafal boy sih telat, telat, mau ikut judo banan aduh sakit pelu gimana lu pengen anggungan mau puji tapi tak puji iya, iya, iya temen lihat seperti itu kurang yang ada dah, panas kamu mau hati neng kamu mau hati neng maksudnya ini agak sesauh-sauh iya, perutnya bunci enggak, enggak, enggak ini kan pake jeans juga, belum lepas enggak, kan ini kan cuma buat nyobain aja jadi double-double, kain ilit lagi, tiket lagi gitu sementara perut orang tua kan ni aduh sakit peluang kena, ini atas sampai bawah nih ikat kegantengannya gak apa sih, ikat kegantengannya ah dia suka geel saya siap siap dulu ya udah udah kita sebutkan aja satu sampai sepuluh berapa buat intinya nih Ya, pokoknya... Intinya Udah, Abi? Udah dong Udah Udah apa? Udah, Pak Udah baru dong Sebenernya kalau detail konsep Nanti ada sesi khusus ya Dari Buat Rina Kita yang tadi sudah Mulai dibicarakan secara konsep Dari warna Nuansa Acaranya Kemudian nanti Sentuhan apa saja Itu sih sudah fix it 90% Dekorasi juga Semua yang kita Insya Allah akan ditampilkan pada setiap sesinya Itu pasti akan disesuaikan Di sana Jadi konsep pacar Sampai Dekorasi Apa sih yang benar-benar bikin Atau pengen di penjualin banget Siapa nanti Kalau aku sih yang paling berarti nanti Aku gak kebayang Mbak Fela Pake apa? Coba pake Sigur Sunda Itu aku juga bingit Sampai Mas Feli bilang Sigur Sunda Karena kan kalau pake itu kan berarti Mesti cari orang Sundanya Oh gitu ya? Oh filosofinya gitu Gitu berarti lah Ada judulnya Kan gak mungkin Kalau dari sekolah yang pake Sigur Sunda Setelah Feli Irawan selesai Dalam proses ukur dan fitting baju pernikahan Untuk digunakan saat acara unduh mantu nanti Selanjutnya yang dilakukan oleh Fena Melinda dan Feli Irawan Adalah memilih cincin pernikahan Yang akan mereka sematkan dan gunakan Setelah resmi menjadi sepasang suami istri Suasana ceria dan bahagia pun kembali mengalir pada wajah keduanya Ketika sedang memilih cincin pernikahannya Dan ketika Fena Melinda sedang asik memilih cincin Feli Irawan pun melontarkan pujian kepada calon istrinya Sehingga membuat Fena Melinda malu tersipu-sipu Dan ketika setelah selesai dan mantap pada pilihan cincinnya Fena Melinda pun memberikan alasan serta makna dan filosofi dari cincin yang dipilihnya Jangan dong, kan gak lu sama dong Tapi kadang emang cowok tuh gak mau pake mata karena dia kerjakan Sampai jatuh-jatuh Jangan Jangan, tapi harus pake ri Ini kan cowok emang kosong ini ya Kosong? Tapi kalau mau dikasih mata Karena bisa-nya kan baru dikasih jadi ya Oh, itu tuh Gashat 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 Coba lagi pake yang ini deh Kami pake yang ini deh Kami taruh HPnya deh Ini taruh deh HPnya sih di sini full Gak cukup, semua gak ada yang cukup di jadinya Gashat 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 Tapi ini juga bagus nih Gashat 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 Yang mana ya? Si ini bingung Gashat 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 kalau bisa untuk hati jadi nanti kita ukur lagi untuk jarinya saya coba ini yang tadi aku liangin cowoknya kosong aku gak suka kalau cowoknya kosong bisa disamain deh oh bisa disamain sesuai cewek tapi ini yang bagus yang ini tadi tapi gak ada di tetap bikin macam mana ini maunya cowok yang ini ini kebesaran tapi ya jujur ya aku lebih suka dia tahu semua ini masih 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 tapi ini ya ini ikut-ikut aja video ini aja jangan iiiih ini gak sak sak iiiih kalau disatuin bentuknya hati bener sih jadi ini ya kalau disatuin bentuknya hati jadi hatinya selalu bersama bersama bernak 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 ya jadi gimana teh kalau yang ini gimana jadi kalau filosofi pernikahan itu alangkah baiknya matanya satu kenapa karena cintanya kan sama-sama satu tuh jadi tidak ada yang kedua ya gak ada yang kedua gak ada Lydia nih ceritanya jadi ceritanya kalau pertama alangkah baiknya satu mata kalau ini berseri barulah kita arahin yang banyak mata lagi pula nih kalau disambung jadi love ya bentuk hati jadi gini teh kalau disatuin berbentuk hati deh love oh jadinya love jadinya love gitu nah ini aku dari awal udah langsung pandangan pertama ya tapi ntar bingung dong saya maunya leket terus jadinya oh itu yang dicari ini simbol nih karena belum pernah saya lihat juga cincin penikahan yang ada filosofinya biasanya ya udah sekedar mata satu kamu aku suka ini ini colornya apa? F color BPS1 semuanya kualitasnya berliannya nomor satu kalau ini gak usah pake dognya boleh kalau ini mengkilatin semua gak usah pake dog boleh semuanya mengkilat mengkilat gak diukur pake kapan aja teh kalau bosan mau dirubah jadi rose gold ini gak bisa masuk nih nanti diukurin sesuai jari tinggal diukurin jari aku pas ya, ini pas nih aku bisa pas loh pas banget emang berarti dia cocok sama aku emang udah jodoh itu kalau ini jari nya malum lah King Kong ya King Kong jadi itu ya pilihannya ya pilihannya ini karena tadi filosofinya love kalau disatuin sama satu mata ya, di awal mata Iya kalo cincin kawin kan harus ada filosofinya Harus ada apa namanya marwahnya apa sih kenapa modelnya gini Dan ini kan love ya kalo disatuin Jadi separuh hati disini di cincin aku separuh hatinya di abie gitu Ini kencangan ga? Nah ini pas Iya sekalian ukur Pas ga baby? Ukuran berapa itu? 17 Ukuran 22,5 Oh iya bener 22,5 lah Dia bener 22,5 Nanti grafnirnya kan kebalik yang cerwek cu Iya Jadi saya pake nama Ferry Ferry Irawan dapet Ferry aja Ferry aja Berarti ga ketuker sama Ferry yang lain Tambahin ujungnya lagi Bisa ya? Ferry Irawan dan biasanya Gabungan berdua juga bisa Oh bisa Itu dua-duanya Ferry Fena Ferry Fena lah dua duanya Ferry Fena aja Ferry Fena dua-duanya Anggal ininya dibuat ga? Anggal dibuat Kalo aku sih kalo memilih cincin kawin harus ada filosofinya Karena ini kan lambang ya Lambang cinta ya Kalo cincin kawin Cinta yang abadi dan akan dipake setiap saat Ini kayak ini aja yang dikasih sama Abi Aku ga pernah copot Mau aku lagi olahraga Ini kan yang cincin pertama kan Jadi kalo nanti Abisnya di-dumpingin Nanti kalo ada cincin ke anniversary Nanti lo mau kalo udah siapa FULL Sini metal Abis dari sini sini Udah full Lama-lama Iya gitu kan Gak, karena aku memang cincin Daripada gelang Anting kan Anting ga mungkin ya Karena udah berhijab Jadi Aku selalu bilang sama Abi Kalo mau kasih tadi ya cincin ya Kode Insya Allah Kode kerasa Ketika Fena Melinda dan Ferry Irawan sudah selesai memilih cincin pernikahan Sebelumnya Fena Melinda pun melakukan ukur dan fitting baju pernikahan yang ditemani oleh Ferry Irawan Fena Melinda pun sudah memilih baju pernikahan yang dikatakannya sangatlah elegan dan glamour Pujian setinggi langit pun diberikan oleh Ferry Irawan yang mengatakan bahwa Fena Melinda sangat cantik saat ukur dan fitting baju pengantinnya yang telah dipilihnya Pengajian 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 Karena kemarin kita belum kepikir sedetil itu ya Dian ya Jadi begitu ada Redberry Alhamdulillah semuanya udah beres Dari makeup artist aku Dari Stylist Hijab Hijab stylistnya Dari pakaian Dari Siraman Pengajian Kemudian nanti hijab kabul di Bali Semua mengakomodir adat istiadat yang mewakili Historical culture kita Aku kan dari Bali Dan juga Abi dari Sunda Aku memang ada Sundanya sih 25% Ternyata ada Sundanya loh Ternyata Ternyata Alhamdulillah tadi tekninya tuh udah ngejelasin detil banget Dan itu aku kayaknya gak usah pakai kasih ide lagi Karena emang udah expert ya udah di bidangnya Sampai sekeluarga pun nanti disiapin setema Sampai Feral Sampai Atala Fania Jadi Aduh thank you banget nih Redberry Sampai Kayaknya gak mungkin ya Kita kalau suruh mikirin detail satu persatu perintilan itu gitu ya Ya jadi Biar maintainnya fresh Iya Jadi konsepnya bener-bener ada Bali nya Ada Sundanya Ada Internasionalnya Dan ada Internasional Dan juga yang paling ini aku senengnya adalah detailnya tuh udah mereka udah paham Jadi kita gak usah stress lagi ya Bi ya Dan ada pengajiannya Ya itu Itu yang terpenting juga ya Kita mohon doros tuh Iya Mohon doros tuh sama orang tua Minta rida orang tua ya Cium kaki kan Aku cium kaki mamaku Arby juga cium kaki Mami Nur Tiba-tiba ada surprise hari ini Ada Redberry yang mau kerja sama Dari A sampai Z Dan juga Lilian Yang gak berhenti untuk semangat untuk Menyatukan Menyatukan orang-orang yang mau endorse ini Jadi aku agak-agak miss ya Karena Karena terus terang aja kita Awalnya itu kita sangat simple dan sederhana banget Iya Tiba-tiba Awalnya itu seperti itu pembicaraan kita berdua Mungkin merek di masjid aja Iya Cuma-cuma seperti itu Dan alhamdulillahnya Saya yakin ini semua sudah gendak Allah Iya Dan semua sudah kodarullahnya seperti itu ya Allah yang memberi kemudahan semua Dan juga teman-teman wartawannya kita bingung juga Tiap hari kayaknya kita jadi stripping ya Maksudnya kita bukan viral, bukan wilona Yang harus dikejar tiap hari Tapi alhamdulillah mungkin ini udah Allah lah yang menggerakkan teman-teman wartawan Untuk selalu juga mengiringi perjalanan Love story aku sama Abi Persiapan demi persiapan sudah dijalani oleh Fena Melinda dan Ferry Irawan Keduanya pun mengisahkan bahwa hingga saat ini masih belum percaya bahwa akan merencanakan pernikahan yang rencananya akan digelar di Bali Namun Namun jika keduanya sudah sampai di titik yang sangat membahagiakan Tentu saja patut disyukuri Ferry Irawan pun mengatakan jika dirinya sangat terharu karena Fena Melinda mau menerima kekurangan dan kelebihannya saat ini Selain itu Ferry Irawan pun mengatakan bahwa dirinya jatuh cinta kepada Fena Melinda karena kebaikan hatinya Sementara itu Fena Melinda mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini atas hubungan cintanya dengan Ferry Irawan merupakan tuntunan dari Allah SWT Bukan unik ya lebih kepada kita sangat bersyukur gitu ya Allah gak berhentinya menunjukkan bahwa Allah tuh sayang banget sama kita berduanya Dari yang kita juga gak pengen pacaran sebenarnya itu unik sih Dari cuma temen karena aku undang Abi sebagai bintang tamu vlog Habis itu sama sekali gak ada niat dua-duanya Habis itu tiba-tiba jadi deket, jadi sahabat, tiba-tiba jadi sedemikian Kayaknya lancar banget ya Sampai orang pada bingung lu cepet banget mau married aja gitu Marah kadang-kadang kita berduanya sih kalau ngeliatnya, ini waktu itu kita nge-vlog ya Beneran masih gak percaya gitu Karena kayaknya bukan fairing ya Ya gak bisa, saya selalu ngeliat dia tuh selalu dengan gayanya, Assalamualaikum Kok bisa sekarang kita mau Dengan gayanya kalau ngomong pelan banget sampai kok bilang, hah apa gitu Kayaknya gak asik deh nih orang ini, terus tiba-tiba ih kok Itu ajaib, jadi bukan unik yang kayak, karena ya itu tadi kita gak expect orang itu euforianya kayak gini Termasuk temen-temen wartawan dan juga netizen yang makin hari doanya, aduh Alhamdulillah banget bikin Kalian kan suka nanya, lu udah jadian sama Fena, jangan ngomong-ngomong ya, jadi udah Padahal waktu itu lagi ditolak tuh, bilang sama Dian udah gitu, halu, halu Untung jadi kenyataan ya Untung jadi kenyataan Kita ada penolakan dan masih tutup ya? Ya itu, maksudnya setelah penolakan tuh kita kembali lagi jadi sahabat Jadi sahabat, karena dia kan bilang, yaudah lupain aja ya Iya Salah ya, udah taruh caption di feed loh Udah gitu, salah apa? Salah lagi Itu, GR GR, jadi aku posting, posting tuh aku lagunya I finally found someone, pake pacu merah terus di ketawa-ketawa Padahal maksudku tuh kok lagi Ini jangan-jangan kera-kera tadi malem nih gitu kan Langsung dia posting juga? Posting yang itu, tangan berkutuk hati Kalimatnya apa? Aku juga menemukan seseorang Oh, padahal Itu langsung kita tanya tuh, lu jadian gak sama Vena? Bilang sama Dian, gosok-gosok-gosok-gosok, udah jadian Karena waktu awal tuh Vena yang duluan, itu sis minta nomor telepon Ferry ya Iya, karena kan disuruh sama Elma Kita mau nge-vlog kita, cuma memang jadwalnya kita berempat tuh kayaknya susah banget gitu Aku bilang, yaudah kalau memang susah hatunya, aku minta aja nomor telepon Ferry Karena kan aku kan harus mencari narasumber dan berita dia lagi hits kan Itu masih September loh Awalnya tuh memang Dian yang telepon Vena tuh Dian dulu Ya kita lagi makan seafood ya Ini di okol kita ya Mami Ya lucu sih, itu yang unik sih Jadi bagaimana cara kita bertemu, bagaimana cara kita akhirnya Allah membolak-balikkan Hati aku ya terutama yang dua hari nolak, dua hari yang lalu Eh dua hari kemudian dia gak pake nyatain lagi, aku udah Iya sih, I do Karena ngeliat dia jadi imam kan, itu sih unik Karena biasanya gak seperti itu ya Amin Karena kita tuh dua-duanya tuh memang gak ada apa ya Unconditional love ya, maksudnya tuh yang memang tidak dibuat-buat gitu Dan kita cuma punya ketulusan aja antara berdua ini